Kaka, aura anak itu telah kembali ke puncaknya, dan dia jauh lebih cepat sekarang. Apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya? Tanya seorang guru ilahi agung dengan kaget. Bagaimana itu mungkin? Dia baru saja terluka parah. Mustahil baginya untuk pulih dalam sekejap. Guru ilahi agung lainnya membelalakan matanya karena terkejut. Luka-lukanya memang sudah sembuh, pemimpin para master ilahi agung juga tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Kemampuan luar biasa apa ini? Konstitusi macam apa ini? Bahkan iblis pun tidak akan begitu menakutkan. Ini tidak dapat dimengerti. Namun, beberapa menit setelah ke-6 Dewa Agung mengejar Feng Wuchen, mereka hendak mengejar. Tepat saat mereka hendak menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba menghilang ke angkasa. Kekuatan ilahi luar angkasa. Ketiga elit negara ilahi terkejut. Jenderal besar yang riang berkata dengan kaget, kekuatan ilahi luar angkasa Feng Wuchen sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi biasa di dunia kekacauan. Jenderal agung, apakah ini kekuatan ilahi yang dahsyat? Tanya seorang chaos heavenly venerable. Jenderal besar yang riang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan kekuatan ilahi luar angkasa. Dari mana anak ini mendapatkan kekuatan ilahi luar angkasa yang begitu kuat? Para elit bangsa ilahi kekacauan juga terkejut. Apakah ini kekuatan dewa yang perkasa? Para elit bangsa dewa roh api tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Meskipun kekuatan dewa luar angkasa kuat, itu jauh dari sebanding dengan kekuatan dewa kekacauan. Itu seharusnya bukan kekuatan yang dapat bersaing dengan kekuatan dewa kekacauan. Perjalanan luar angkasa, enam master ilahi agung kekacauan tercengang lagi. Feng Wuchen memiliki kemampuan luar biasa yang begitu kuat. Mereka hendak mengejar Feng Wuchen dan menyerangnya, tetapi Feng Wuchen melarikan diri keluar angkasa. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak hal yang mengejutkan? Bukankah ini sangat menyimpang? Feng Wuchen menghilang ke angkasa, dan auranya pun ikut lenyap. Enam guru besar ilahi tidak tahu harus kemana. Mereka tercengang sejenak. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah lolos dari enam elit guru agung ilahi. Tuanku, aku, aku membiarkannya kabur. Aku tidak tahu harus mengejarnya kemana. Sang guru ilahi agung, yang merupakan pemimpin kelompok itu, menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Ia sedikit takut, karena ia takut dihukum. Feng Wuchen sudah lari jauh. Tidak perlu mengejarnya. Para pengawal dewa perang masih berada di alam suci. Jangan membuat mereka khawatir, dan jangan biarkan Feng Wuchen menyadarinya. Kita akan memiliki banyak kesempatan di masa depan, kata ahli dari kerajaan ilahi roh neraka. Dimengerti, enam guru besar ilahi menjawab dengan hormat sebelum mereka terbang menjauh. General, mereka sudah menyerah. Haruskah kita mengejar mereka? Bawahan ini telah merasakan aura Feng Wuchen, seorang primal Chaos Heavenly Venerate buru-buru bertanya. Tidak banyak orang yang tahu tentang identitas Feng Wuchen, tetapi mereka jelas tahu tentang identitas Feng Wuchen. Mereka mungkin dikirim oleh kerajaan ilahi roh neraka. Kita tidak perlu mengekspos diri kita sendiri. Feng Wuchen ini tidak sederhana. Dia tidak semudah yang kita kira. Terus awasi rumah ilahi Pangu secara diam-diam. Feng Wuchen ini tidak mudah untuk bisa lolos dari enam master dewa agung. Api itu juga tidak mudah. Sepertinya dia memiliki kekuatan dewa yang kuat di dalam tubuhnya. Sayang sekali kita membiarkannya kabur. Kalau tidak, kita mungkin bisa melihatnya. Pakar dari kerajaan dewa primal Chaos itu berpikir. Para ahli dari tiga kerajaan ilahi tidak menyadari bahwa ada ahli dari dua kerajaan ilahi lainnya dalam kegelapan. Pada saat ini, Feng Wuchen telah tiba di dekat sekte Pedang Langit. Tuan, mereka tidak mengejar kita, kata Long Senjian melalui suaranya. Enam master dewa agung tidak tahu kemana Feng Wuchen melarikan diri. Akan aneh jika mereka bisa mengejarnya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Tidakkah kau menganggapnya aneh? Mereka jelas tahu tentang identitasku. Jika mereka berasal dari kerajaan ilahi roh neraka, mereka tidak akan berani menyerang lagi secepat itu. Namun, selain kerajaan ilahi roh neraka, aku telah berhadapan dengan semua musuh di tempat suci. Seharusnya tidak ada kekuatan lain. Tuan, sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu benar-benar aneh. Zanjia menyampaikan suaranya, para pengawal dewa perang telah campur tangan. Jika kerajaan ilahi roh neraka ingin istana ilahi tunduk, mereka seharusnya tidak berani menyerang. Ada banyak kekuatan di tempat suci yang telah tunduk kepada kerajaan ilahi roh neraka. Saya khawatir selain kekuatan di bawah istana ilahi primal keos dan beberapa kekuatan lainnya, sisanya telah tunduk. Kerajaan ilahi roh neraka tidak berani menyerang di istana ilahi. Mereka menunggu sampai guru meninggalkan istana ilahi. Pasti ada yang salah dengan ini. Mereka pasti tahu identitas guru dan ingin mengambil sesuatu dari guru, tebak Long Senjian. Ambillah kekuatan ilahi kuno milik guru. Mata ilahi mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, ya, ini satu-satunya alasan yang masuk akal. Feng Wuchen sudah yakin bahwa orang-orang yang menyerang itu berada di bawah perintah kerajaan ilahi roh neraka. Mereka tahu identitasnya dan ingin mengambil kekuatan ilahi kuno miliknya. Kerajaan ilahi roh neraka baru saja keluar dari segel. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui identitasku. Hanya leluhur Dao Jiu Suan yang berhasil membuka segelnya. Feng Wuchen sangat yakin. Namun, yang membuat Feng Wuchen penasaran adalah mengapa leluhur Dao Jiu Suan melakukan ini. Apa tujuannya? Tuan, kerajaan ilahi roh neraka sedang mengincarmu. Jangan pergi ke Sekte Pedang Langit. Apakah kau sudah lupa tentang leluhur Dao Bulan Purnama? Long Senjian menyampaikan suaranya. Kamu benar. Feng Wuchen segera berhenti dan berkata, ayo pergi ke Istana Ilahi Kekacauan Primal dan pelajari lebih lanjut tentang Tiga Kerajaan Ilahi dan Leluhur Dao Jiu Suan. Jika Feng Wuchen ingin belajar lebih banyak, dia hanya bisa pergi ke Istana Ilahi Primal Chaos. Binatang Api Primal Chaos Suan, apakah kau ada di Istana Dewa Primal Chaos? Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Aku ada di Istana Dewa Perang, puncak Dewa Kekacauan Purba di sebelah timur Istana Dewa Kekacauan Purba. Jawab binatang api mendalam Kekacauan Purba. Feng Wuchen menyampaikan suaranya, saya ingin tahu lebih banyak tentang Tiga Kerajaan Ilahi dan Leluhur Dao Jiu Suan. Saya akan kembali ke Istana Ilahi Primal Chaos sekarang. Binatang Api Suan Kekacauan Primal tiba-tiba membuka matanya dan mengirimkan suaranya, mereka menyerangmu. Meskipun tidak ada bukti, aku yakin itu terkait dengan Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Mereka seharusnya tahu identitasku saat ini atau identitasku sebagai pewaris. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Kaisar gila, apakah Kerajaan Ilahi Roh Neraka menyerang Feng Wuchen? Binatang Api Suan Kekacauan Primal mengirimkan suaranya. Melaporkan kepada pelindung tertinggi, saya tidak yakin, tetapi memang ada enam Master Ilahi Agung yang telah mengambil tindakan. Mereka telah datang dengan persiapan, dan mereka menargetkan Master Aula Muda. Kaisar gila Dewa Perang menyampaikan suaranya dengan hormat, saya merasa ada yang tidak beres dan tidak muncul. Saya merasa ada ahli dalam kegelapan. Ketika saya ingin menyerang, Tuan Muda Balai berhasil melarikan diri. Ada apa? Binatang Api Suan Kekacauan Primal mengirimkan suaranya. Yang Mulia Pelindung, Kenam Dewa Agung datang dari Istana Awan Api Primal Chaos dan tidak memiliki konflik dengan Tuan Muda Balai. Akan tetapi, mereka menyerang Tuan Muda Balai. Ditambah lagi, Istana Awan Api telah tunduk kepada Kerajaan Dewa Roh Neraka, jadi kurasa itu adalah perintah dari Kerajaan Dewa Roh Neraka. Kaisar gila Dewa Pertempuran mengirimkan suaranya. Perintah dari Kerajaan Ilahi Roh Neraka. Berani sekali mereka. Mata Binatang Api Suan Kekacauan Primal menjadi ganas. 3982. Dewa Perang Kaisar gila, awasi Kerajaan Roh Neraka secara diam-diam. Perintah Binatang Api Chaos Suan. Baik, Tuan. Dewa Perang Kaisar gila menerima perintah itu dengan hormat. Kerajaan Roh Neraka, aku ingin tahu apakah kau juga ingin merebut kekuatan ilahi purba. Aku baru saja membunuh leluhur Dao Waningmun. Aku tidak keberatan menghancurkan Kerajaan Roh Nerakamu. Kata Binatang Api Chaos Suan dengan galak, dengan tatapan membunuh di matanya. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, Chaos Suan Fire Beast segera menebaknya. Leluhur Dao Jiu Suan, begitu kau memasuki perangkap, tidak ada jalan kembali. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasimu. Kata Chaos Suan Fire Beast dengan dingin di dalam hatinya. Dewa Pertempuran Bayangan, apakah kau punya berita tentang Jian Wuhan? Tanya Binatang Api Chaos Suan. Yang terhormat wali, tidak ada berita. Jawab Dewa Perang Bayangan dengan hormat. Abaikan saja dia untuk saat ini. Segera pergi ke daerah suci dan awasi Kerajaan Roh Neraka secara diam-diam bersama Kaisar Gila. Perintah Binatang Api Chaos Suan. Baik, Tuan. Dewa Perang Bayangan menerima perintah itu dengan hormat. Kerajaan Roh Infernal sangat kuat. Jika terjadi sesuatu, Dewa Pertempuran Kaisar Gila saja tidak akan mampu mengatasinya. Dengan Dewa Pertempuran Bayangan, hasilnya akan berbeda. Wilayah Kekacauan Feng Wuchen keluar dari formasi teleportasi dan terbang langsung ke kuil kekacauan tanpa ragu-ragu. Mata-mata di kuil Chaos telah ditemukan. Feng Wuchen bisa kembali tanpa khawatir. Namun, saat Feng Wuchen melangkah ke dalam Chaos Domain, para ahli dari Chaos Divine Kingdom segera memperhatikannya. Yang mulia, Feng Wuchen baru saja kembali ke primal Chaos Domain. Haruskah saya mengambil tindakan secara diam-diam? Seorang ahli melaporkan dengan hormat. Sudah kuduga cepat atau lambat Feng Wuchen akan kembali ke kuil Chaos. Kaisar Chaos mencibir, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Feng Wuchen telah kembali ke Chaos Domain. Seorang tetua bertanya dengan heran. Kaisar Chaos menganggup dan tersenyum. Guru Kekaisaran benar. Feng Wuchen baru saja kembali ke Domain Chaos dan diserang di wilayah suci. Dia mungkin sudah menebak sesuatu. Yang mulia, kesempatan kita telah tiba. Seorang lelaki tua lainnya tertawa, begitu Feng Wuchen memasuki primal Chaos Domain, kita akan punya cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Selain itu, tidak akan ada yang tahu. Bahkan Wargat Guard pun tidak akan bisa merasakannya. Kaisar primal Chaos tertawa gembira. Memang, kesempatan telah datang, tetapi tidak perlu terburu-buru. Domain primal Chaos adalah wilayah kuil primal Chaos. Kita harus berhati-hati. Yang mulia benar. Kita harus berhati-hati. Guru negara menganggup dan berkata, jenderal baru saja mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Kita tidak boleh meremehkannya. Raja primal Chaos Country memerintahkan, tidak perlu menyerang atau mengawasinya. Awasi saja susunan teleportasi. Karena Feng Wuchen sudah kembali, tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan primal Chaos Domain. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyerangnya. Jika mereka menyerang sekarang, kuil kekacauan akan mencurigai bangsa dewa kekacauan terlebih dahulu. Empat jam kemudian, Feng Wuchen memasuki Domain Stellarski. Aku penasaran bagaimana keadaan kakak Yun. Aku hanya bisa pergi dan melihatnya lain kali jika ada kesempatan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia melangkah ke Stellarski Domain, Feng Wuchen teringat pada Yun Feng Kiao. Namun, ada hal penting yang harus diselesaikan sekarang. Feng Wuchen hanya bisa pergi ke Istana Pemurnian Ilahi lain kali. Ada juga anak itu, Bai Suankong. Aku ingin tahu apakah dia menyelinap keluar lagi. Mulut Feng Wuchen melengkung ke atas. Ketika teringat Bai Suankong, Feng Wuchen teringat saat pertama kali bertemu Bai Suankong. Dia dipukul tanpa alasan dan bahkan merusak gelang Giok Jiang Uyun. Itu sungguh sial. Tanpa disadari, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan. Feng Wuchen berhenti dan menatap ke arah kehampaan. Di sana ada Istana Besar, Negara Dewa Kekacauan. Seperti yang diharapkan dari Negara Dewa. Ada begitu banyak kultifator kuat di sini. Negara Dewa Primal Chaos terlihat damai, tetapi mungkin seperti yang dikatakan Kaisar Gila Dewa Perang. Semakin damai, semakin tidak normal, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Namun, bangsa Dewa Kekacauan berada jauh di dalam wilayah Kekacauan. Mereka mungkin tidak berani melakukan sesuatu yang gegabuh. Tidak peduli seberapa kuat bangsa Dewa Kekacauan, mereka tidak dapat mengabaikan keberadaan kuil Kekacauan. Feng Wuchen. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang terdengar di belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen berbalik dan bertanya, Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah Istana Ilahi Kekacauan Tanpa Langit? Aku adalah murid tertua dari Istana Dewa Tanpa Langit, Yang Ki. Ucap Yang Ki dengan garang. Wajahnya garang, dan niat membunuh yang dingin terarah pada Feng Wuchen. Istana Dewa Tanpa Langit. Feng Wuchen tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di bawah adalah Istana-Istana Dewa Tanpa Langit yang kekacauan. Feng Wuchen dengan cepat memikirkan Su Yan Feng. Su Yan Feng adalah tuan muda Istana Surgawi Tanpa Langit. Sebelumnya, dia dibunuh oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap pria itu dan bertanya sambil tersenyum, Apa? Apakah Anda ingin membalaskan dendam Su Yan Feng dan Su Wu Tian? Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Bangsa Dewa Kekacauan telah melepaskan segelnya dan menjadi pendukung terkuat Istana Dewa Tanpa Langit. Kami tidak takut padamu sekarang. Yang Ki menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Kultivasi yang Kitalah mencapai alam Master Ilahi Agung Bintang 3. Kekuatannya jauh di atas Su Yan Feng. Membunuh Feng Wuchen akan menjadi hal yang mudah. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tersenyum dan mengaitkan jarinya dengan arogan. Dia mencibir dan berkata, Karena kamu tidak takut dan ingin membalas dendam pada Su Yan Feng, maka lakukanlah. Aku sekarang berada di wilayah Istana Ilahi Tanpa Langit. Jangan bilang kamu tidak berani. Feng Wuchen menggunakan kekuatan Ilahi Kuno untuk menekan Su Kui dan para tetua Istana Ilahi Tanpa Langit. Mereka masih takut padanya bahkan sampai sekarang. Kau, Yang Ki sangat marah. Semakin sombong Feng Wuchen, semakin kesal dia. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Jika kamu tidak berani, kamu bisa meminta orang lain untuk mencoba. Yang Ki, mundurlah. Suara Agung Su Kui datang dari Istana Ilahi Tanpa Langit. Suara Agung itu sangat familiar. Feng Wuchen sudah bisa menebak siapa orang itu. Huff, tunggu saja. Kamu akan menyesalinya. Yang Ki berkata dengan dingin. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen sebelum mundur. Sosok tua Su Kui perlahan terbang. Auranya yang mengerikan sangat mengerikan. Para tetua Istana Ilahi Tanpa Langit juga muncul, tetapi mereka semua menatap Feng Wuchen dengan ketakutan. Feng Wuchen menatap Su Kui dan teringat pada adegan di mana Su Kui yang marah diseret pergi oleh para tetua. Orang tua, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Jangan lupa bagaimana kamu bertahan hidup saat itu. Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Su Kui menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah, kau telah membunuh anak dan cucuku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku berubah menjadi abu. Aku berdiri di sini. Coba saja kalau kau bisa. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa begitu kau menyerang, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Istana Ilahi Tanpa Langit. Feng Wuchen mencibir. Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, para tetua Istana Surgawi Tanpa Langit menjadi takut dan gemetar. 3983 Feng Wuchen, aku tahu siapa dirimu. Kuil Tanpa Langit tidak sebanding dengan kuil kekacauan. Su Kui menyipitkan matanya dan berkata dengan galak, tapi jangan lupa bahwa tanpa kuil kekacauan dan kekuatan ilahi misteriusnya, kau hanyalah seekor semut di mataku. Kau benar, tapi itu hanya, jika. Tidakkah kau pikir kau konyol? Feng Wuchen mencibir. Wajah Su Kui berkedut dan dia berkata dengan keras, Feng Wuchen, kuil kekacauan tidak akan bisa melindungimu lama-lama. Jika saatnya tiba, seseorang akan membalaskan dendam anak-anak dan cucu-cucuku. Apakah kau berbicara tentang Chaos Divine Nation? Feng Wuchen mencibir. Orang tua, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa Chaos Divine Nation bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Huff, benar-benar omong kosong. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Teriak Suer dengan marah. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Hentikan omong kosongmu dan berhentilah bersikap lin-plan. Jika kau ingin melakukannya, lakukanlah dengan cepat. Jangan buang-buang waktuku, kata Feng Wuchen dingin. Su Kui berharap bisa menelan Feng Wuchen hidup-hidup, tetapi dia menahan diri. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen lalu menunduk. Dia tidak bergerak sedikitpun. Su Kui tidak berani berbuat apapun. Meskipun Su Kui marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Para tetua kuil tanpa langit menghela nafas lega. Mereka benar-benar khawatir Su R akan menyerang. Kekuatan ilahi Feng Wuchen yang mengerikan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Jika mereka menyerang, kuil tanpa langit akan hancur. Feng Wuchen mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia tidak menanggapi ancaman Su Kui dengan serius dan terbang menjauh. Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, Su R berkata dengan galak, Feng Wuchen, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan sucimu, tetapi bangsa Dewa Primal Chaos berbeda. Bangsa Dewa Primal Chaos pasti akan tertarik pada kekuatan misterius yang sebanding dengan bangsa Dewa Primal Chaos. Kepala kuil tua, bangsa Dewa Kekacauan mungkin tidak berani menyerang Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka bukanlah tandingan kuil kekacauan, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Su Kui mengerutkan kening dan berkata, karena bangsa Dewa Kekacauan Primal ingin bersaing untuk mendapatkan posisi penguasa semua alam, kekuatan Dewa Feng Wuchen mungkin dapat membantu mereka. Begitu dia selesai bicara, sosok Su Kui berkelebat lagi saat ia menyerbu menuju Primal Chaos Divine Nation. Su Kui berhenti di depan sebuah istana megah di Chaos Divine Nation. Ketua Ola Suci Tanpa Langit, Su Kui, memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Raja Kekacauan Primal. Su Kui menangkupkan tinjunya dengan hormat dan melapor. Apakah penguasa negeri kekacauan Primal adalah seseorang yang dapat kamu temui begitu saja karena kamu menginginkannya? Meskipun kuil tanpa langit telah tunduk pada Kerajaan Dewa Primal Chaos, kalian tidak memenuhi syarat untuk menemui Raja. Bahkan jika Tetua Agung dan Pelindung Primal Chaos kuil Primal Chaos datang, mereka tidak memenuhi syarat, kata penjaga itu dengan dingin. Su Kui tidak berani menunjukkan kemarahannya. Dia berkata dengan hormat, Pak Tua tahu, tetapi masalah ini terkait dengan Tuan Muda Kuil Chaos, Feng Wuchen. Ini sangat penting. Tolong beritahu dia. Jika dia tidak ingin menemuimu, Pak Tua akan pergi. Feng Wuchen, seorang penjaga mengerutkan kening dan segera masuk untuk melapor. Tak lama kemudian, pengawal itu muncul lagi dan berkata, Raja mengundang Anda. Silakan ikuti saya. Terima kasih. Su Kui mengucapkan terima kasih dengan hormat dan mengikutinya ke Istana Megah di Primal Chaos Divine Nation. Su Kui datang ke Istana Utama dan memasuki Aula Utama. Su Kui memberi salam kepada Raja Kekacauan Primal, Guru Kekaisaran, dan para bangsawan lainnya. Su Kui berlutut dengan hormat, tampak gugup. Berdiri dan bicaralah, kata Raja Kekacauan Primal dengan tegas sambil menatap Su Kui. Su Kui, kamu bilang ini ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Apa itu? Tanya Guru Kerajaan dengan cepat. Su Kui melapor dengan hormat, Raja, Guru Kerajaan, Kuil Tanpa Langit memiliki konflik dengan Feng Wuchen. Dia menggunakan kekuatan ilahi yang misterius dan mengerikan untuk membunuh Putra dan cucuku. Kekuatan ilahi yang mengerikan, Raja Kekacauan Primal dan Guru Kekaisaran terkejut. Raja Kekacauan Primal bertanya dengan cepat, Apakah kau tahu kekuatan suci apa itu? Aku tidak tahu kekuatan ilahi macam apa itu, tetapi Feng Wuchen hanyalah seorang Raja Surgawi Kekacauan Primal saat itu. Kekuatan misteriusnya dapat menekan kekuatan ilahi kita, dan juga dapat menekan kekuatanku, jawab Su Kui dengan hormat. Dia bisa menekan kultivasi Kaisar Dewa Kekacauan Primal. Raja Primal Chaos mengerutkan kening dan berkata, Jika memang begitu, leluhur Dao Jiu Suan tidak berbohong kepada kita. Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan misterius yang kuat. Leluhur Dao Jiu Suan, jantung Su Kui berdebar kencang. Sambil menahan keterkejutan dan ketakutan di dalam hatinya, Su Kui berkata dengan hormat, Yang mulia, di dunia Primal Chaos, hanya kekuatan ilahi Primal Chaos yang dapat menekan kekuatan ilahi lainnya. Namun, kekuatan misterius Feng Wuchen bukanlah kekuatan ilahi Primal Chaos. Saya pikir setidaknya itu sebanding dengan kekuatan ilahi Primal Chaos. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menekan kekuatan ilahi lainnya. Raja, jika Anda ingin memperebutkan posisi Master of Myriad Worlds, persaingan untuk mendapatkan Primal Chaos Paramount Divine Power terlalu besar. Mengapa kita tidak mulai dengan Feng Wuchen? Raja, Su Kui benar. Jenderal mengirimkan kembali berita bahwa Feng Wuchen juga memiliki api yang mengerikan dan kekuatan ilahi, kata seorang Raja Surgawi kekacauan Primal dengan hormat. Sang Raja menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saya benar-benar penasaran. Kekuatan ilahi macam apa itu? Berita yang dikirim Su Kui membuat Raja percaya bahwa Feng Wuchen memang memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan dan misterius. Dia bahkan dapat menekan Kaisar Dewa Primal Chaos. Aku khawatir dia juga dapat menekan kekuatan ilahi dari Raja Surgawi Primal Chaos. Feng Wuchen tidak mudah dihadapi. Guru Kekaisaran mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Perkataan Guru Kekaisaran mengejutkan para petinggi di aula. Jika kekuatan suci Feng Wuchen benar-benar dapat menekan seorang Raja Surgawi kekacauan Primal, betapa mengerikannya itu. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka geli. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan ilahi purba milik Feng Wuchen tidak hanya dapat menekan Raja Surgawi kekacauan Primal, tetapi juga Dewa Tertinggi. Kekuatan ilahi kekacauan Primal milik Dao Leluhur Waning Moon masih ditekan oleh kekuatan ilahi primordial milik Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiu Suan juga mengatakan bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang sederhana dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Raja berkata dengan sungguh-sungguh, tapi tidak perlu terburu-buru. Kecuali kamu 100% yakin, jangan sentuh dia. Begitu Feng Wuchen menyadarinya, akan sulit bagi kita untuk menangkapnya hidup-hidup. Sang Raja memandang Sukui dan berkata, Sukui, informasi yang kamu berikan sangat berguna. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Sukui buru-buru berkata dengan hormat, Terima kasih, Raja. Aku tidak menginginkan apapun. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat membantu Raja. Itu juga sesuatu yang harus kulakukan. Sang Raja dan guru kerajaan menganggup puas mendengar perkataan Sukui. Sang Raja tersenyum gembira dan berkata, Saya suka orang-orang seperti Anda. Informasi ini sangat penting bagi saya dan saya harus memberi Anda hadiah yang setimpal. Bagaimana dengan ini? Mulai hari ini dan seterusnya, Kuil tanpa langit akan menjadi kekuatan bawahan langsung dari negara Dewa Primal Chaos. Anda dapat menikmati sumber daya kultivasi yang kuat dari negara Dewa Primal Chaos. Terima kasih, Raja. Sukui berterima kasih padanya dengan hormat. Jika dia menolak lagi, itu akan dianggap tidak sopan. 3984 Sukui, kembalilah dulu. Jika ada berita tentang Feng Wuchen, segera laporkan padaku. Raja Primal Chaos Country tersenyum gembira. Kirim seseorang untuk memata-matainya secara diam-diam. Jangan lewatkan kesempatan untuk menghadapi Feng Wuchen. Baik, yang mulia, kata Sukui dengan hormat dan meninggalkan Ola. Setelah Sukui pergi, seorang ahli Primal Chaos Heavenly Venerate mengerutkan kening dan bertanya, Raja, kekuatan Kuil tak tertandingi tidak cukup untuk menjadi bawahan langsung dari Primal Chaos Divine Nation kita. Raja Primal Chaos Country segera menyela, Aku tahu, tetapi karena Kuil tak tertandingi memiliki dendam dengan Feng Wuchen, kita dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan kita. Jika kita berhasil, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kita gagal, Feng Wuchen tidak akan mencurigai kita. Singkatnya, kita tidak akan bergerak kecuali kita 100% yakin. Begitu ya, sang guru kerajaan tersenyum gembira. Raja, Anda sudah memikirkannya dengan matang. Bagaimana mungkin Sukui bersedia membantu Primal Chaos Divine Nation jika dia tidak memberinya beberapa keuntungan? Raja Primal Chaos Country adalah rubah tua yang licik. Dia ingin menggunakan kuil tak tertandingi untuk menguji Feng Wuchen. Dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Raja Primal Chaos Country mencibir. Leluhur Dao Jiuxuan pasti punya maksud lain. Kita tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan. Leluhur Dao Jiuxuan berkata bahwa penguasa alam segudang tidak lagi penting baginya. Aku tidak percaya omong kosong seperti itu. Dia tidak hanya ingin merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen, tetapi dia juga ingin merebut kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal. Jika saatnya tiba, bukankah penguasa alam segudang akan menjadi miliknya? Guru Kerajaan tersenyum. Guru Kekaisaran khawatir bahwa leluhur Dao Jiuxuan ingin mereka merebut kekuatan suci Feng Wuchen sekaligus merebut kekuatan suci tertinggi kekacauan Primal. Seorang Menteri berkata dengan hormat, Guru Kerajaan benar. Saya juga khawatir tentang ini. Bagaimanapun, kekuatan leluhur Dao Jiuxuan bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Jika dia menggunakan kita untuk merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen dan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal, kita tidak akan dapat menghentikannya. Raja Negeri Kekacauan Primal menyipitkan matanya dan berkata dengan garang, Jika leluhur Dao Jiuxuan berani berbuat demikian, aku akan membakar kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primalku dan menyeretnya bersamaku. Jangan pikir aku mudah. Bagaimana mungkin Raja Negeri Kekacauan Primal dan yang lainnya tidak tahu bahwa leluhur Dao Jiuxuan datang untuk bekerja sama dengan mereka. Karena Raja Negeri Kekacauan Primal berani menyetujuinya, tentu saja dia punya beberapa kartu truf. Yang tidak diketahui oleh Raja Primal Chaos dan yang lainnya adalah bahwa leluhur Dao Jiuxuan kini lebih tertarik pada kekuatan ilahi Feng Wuchen. Sedangkan untuk kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos, daya tariknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itulah sebabnya leluhur Dao Jiuxuan mencari Dewa Kekacauan untuk bekerja sama alih-alih mencuri kekuatan suci Jalan Agung. Kuil Kekacauan Sosok Feng Wuchen muncul. Setelah terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa jam, dia akhirnya tiba. Dulu, hal itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Selamat datang, Tuan Muda. Penjaga Kuil Chaos berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Tidak perlu bersikap sopan. Silakan berdiri. Feng Wuchen tersenyum lembut dan perlahan turun ke alun-alun. Aku merasa jauh lebih baik tanpa mata-mata, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Sayang sekali Jian Wuchen berhasil lolos. Selamat datang, Tuan Muda. Kaisar Langit Kuno, tiga tetua, dan banyak ahli tingkat tinggi lainnya muncul dan menyambutnya dengan hormat. Para tetua, tidak perlu bersikap begitu sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen, orang yang menyerangmu adalah aula awan api di bawah negara Dewa Roh Neraka. Kau benar, negara Dewa Roh Neraka sudah tahu identitasmu. Suara binatang api surgawi Chaos terdengar. Salam, pelindung kekacauan. Para ahli kuil kekacauan membungkuh hormat. Bangsa Dewa Roh Neraka mengirim seseorang untuk berurusan dengan Tuan Muda. Wajah Kaisar Langit Kuno, Ni Wuhun, dan para ahli tingkat tinggi lainnya langsung menjadi gelap. Karena mereka tahu identitas Feng Wuchen, mereka masih berani menyerangnya. Mereka sama sekali tidak menganggap serius kuil Chaos. Bangsa Dewa Roh Neraka terlalu sombong. Kaisar Langit Kuno berkata dengan dingin. Mereka telah disegel selama ribuan tahun dan masih berani menyerang Tuan Muda. Mereka hanya mencari kematian. Penatua Agung, menurutku perlu memberi pelajaran kepada Bangsa Dewa Roh Neraka. Kalau tidak, mereka tidak akan belajar dari pelajaran mereka dan mengetahui kekuatan kuil Chaos, kata seorang ahli master surgawi Chaos dengan marah. Itu tidak diperlukan untuk saat ini. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku disini untuk mempelajari lebih lanjut tentang Tiga Bangsa Dewa dan Leluhur Dao Jiyusuan. Leluhur Dao Jiyusuan pasti punya rencana untuk menghancurkan segel itu. Tidak banyak yang perlu dipahami tentang Tiga Negara Dewa. Mereka hanya memiliki kekuatan yang besar. Setiap Negara Dewa memiliki pasukan yang terdiri dari satu juta prajurit. Saat itu, untuk merebut posisi penguasa semua alam, mereka memulai perang dan membunuh banyak pasukan dan praktisi. Binatang Api Surgawi Chaos berkata, Sedangkan untuk Leluhur Dao Jiyusuan, lelaki tua ini muncul dan menghilang secara tak terduga. Dia adalah rubah tua yang licik. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, Siapa Leluhur Dao Jiyusuan? Kaisar Langit Kuno menjawab dengan hormat, Tuan Muda, Leluhur Dao Jiyusuan adalah murid dari Patriark Jalan Surgawi. Patriark Jalan Surgawi. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar tentang Patriark Jalan Surgawi. Yang pertama adalah Mata Ilahi. Feng Wuchen tidak pernah menyangka bahwa Leluhur Dao Jiyusuan adalah murid dari Patriark Jalan Surgawi. Mata Dewa, apakah kau ingat? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Mata Dewa menjawab dengan hormat, Guru, ingatanku masih sangat samar. Feng Wuchen, Kamu juga tahu tentang Patriark Jalan Surgawi. Chaos Celestial Fire Beast bertanya dengan heran. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Aku pernah mendengar tentangnya, Tetapi aku tidak tahu latar belakang Patriark Jalan Surgawi. Binatang Api Surgawi Chaos berkata, Patriark Jalan Surgawi dan Guru Leluhur Primal Chaos adalah sesama murid, Tetapi mereka tidak lagi berada di alam Primal Chaos. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berada, Tetapi pasti ada jejak mereka di alam segudang. Mendengar ini, Feng Wuchen benar-benar tercengang. Sebenarnya ada eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Leluhur Primal Chaos di alam Primal Chaos, Dan dia adalah penguasa Leluhur Primal Chaos. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Patriark Jalan Surgawi adalah kakak laki-laki dari Leluhur Kekacauan Primal. Tidak heran Leluhur Dao Jiusuan lebih kuat dari Chaos Celestial Fire Beast. Ternyata ada identitas yang mengerikan di baliknya. Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, Tidak heran Leluhur Primal Chaos tidak berani menyentuh Leluhur Dao Jiusuan. Tidak heran Leluhur Dao Jiusuan berani menghancurkan segel dan menjadi musuh Leluhur Primal Chaos. Dalam hal senioritas, Leluhur Dao Jiusuan bahkan lebih tinggi dari Leluhur Kekacauan Primal. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Wuchen bertanya lagi, Di antara tiga bangsa ilahi, siapa yang terkuat? Kaisar Langit Kuno berkata dengan hormat, Ketiga bangsa ilahi itu sama kuatnya. Dalam pertempuran tahun itu, Raja-raja dari ketiga bangsa ilahi semuanya terluka parah. Pada akhirnya, ketiganya dikalahkan dan terluka. Tidak seorang pun memperoleh kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos. Kemudian, mereka disegel oleh Leluhur Primal Chaos. Tiga bangsa dewa memiliki kebencian yang mendalam. Apakah Leluhur Dao Jiusuan merusak segel untuk menggunakan mereka untuk memulai perang? Atau apakah dia ingin menggunakan tiga bangsa dewa untuk menghadapi kuil kekacauan Primal? Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Selain ingin merebut kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal, Apa tujuan lain Leluhur Dao Jiusuan? Tuan Muda, Leluhur Dao Jiusuan kalah dari Leluhur Primal Chaos saat itu. Bukan tidak mungkin untuk berhadapan dengan kuil Primal Chaos. Ni Wuhun mengerutkan kening. Tuan Muda Ola, Tetua Kedua Benar. Kekalahan Leluhur Dao Jiusuan adalah aib bagi guru Leluhur Dao Surgawi. Kaisar Langit Kuno berkata dengan sungguh-sungguh, Bahkan setelah jutaan tahun, Leluhur Dao Jiusuan tidak akan bisa melupakannya. Semakin lama kebencian itu terkumpul, semakin dalam jadinya. Mungkin saja dia ingin menghancurkan kuil kekacauan. Tujuan Leluhur Dao Jiusuan adalah kekuatan ilahi Anda dan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos. Tanpa salah satu dari kedua kekuatan ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Leluhur Primal Chaos. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, dia pasti akan menjadi penguasa semua alam. Chaos Swan Fire Beast menebak, Leluhur Dao Jiusuan pasti datang untukmu. Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu dia datang untukku. Aku hanya merasa bahwa Leluhur Dao Jiusuan memiliki tujuan lain. Itu bukan hanya untuk kekuatan ilahiku. Adapun apa itu, aku tidak tahu. Feng Wuchen hanya punya firasat. Feng Wuchen tidak yakin apakah Leluhur Dao Jiusuan benar-benar punya tujuan lain. Momong-momong, Leluhur Dao Jiusuan dan Guru Leluhur Chaos adalah sesama murid. Jika Leluhur Dao Jiusuan ingin menghancurkan kuil kekacauan, dia harus bertarung hidup dan mati dengan Leluhur Chaos. Apakah dia tidak peduli jika murid-murid mereka saling membunuh? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Guru Leluhur Dao Surgawi dan Guru Leluhur Chaos hanya muncul sekali di alam kekacauan. Kedua orang tua itu juga musuh bebuyutan. Apa yang perlu dipedulikan? Chaos Swan Fire Beast tertawa. Sesama murid tidak bisa menjadi musuh bebuyutan. Feng Wuchen tampak malu. Tunggu, musuh bebuyutan. Feng Wuchen terkejut. Mata-matahari adalah harta karun Leluhur Dao Surgawi, dan Feng Wuchen berada di pihak Leluhur Chaos. Bukankah ini berarti bahwa Feng Wuchen dan mata-matahari adalah musuh bebuyutan? Mata Dewa, apakah yang dikatakan binatang api Chaos Swan itu benar? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Guru, ingatanku belum pulih, jadi aku tidak yakin. Mata Dewa berkata dengan canggung, tapi jangan khawatir, Guru. Mata-matahari rusak parah. Kultivasi Guru Leluhur Dao Surgawi sangat kuat, tetapi dia tidak mencarinya. Guru, sekarang Guru telah mengakui saya sebagai gurunya, bahkan jika ingatan saya pulih, saya hanya akan setia kepada Anda. Baguslah. Feng Wuchen menghela nafas lega. Dengan cara ini, begitu mata Dewa memulihkan ingatannya, Feng Wuchen akan mengetahui segalanya tentang Guru Leluhur Dao Surgawi. Setelah menenangkan kekhawatirannya, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sepertinya Guru Leluhur Primal Chaos lebih kuat. Kalau tidak, penguasa semua alam tidak akan mewariskannya kepada Leluhur Primal Chaos. Sepertinya kau masih belum tahu. Leluhur Primal Chaos adalah Leluhur Dunia Primal Chaos. Leluhur Primal Chaos juga yang menciptakan Dunia Miriat. Leluhur Primal Chaos adalah Master pertama Dunia Miriat. Sekarang, dia sudah menjadi orang tua. Itulah sebabnya ada kompetisi untuk Master Dunia Miriat. Master mereka tidak ada di Dunia Miriat, kata Binatang Api Suan Primal Chaos. Jadi dia tidak bersama Master Alam tak terbatas. Feng Wuchen merasa canggung lagi. Namun, setelah kecanggungan itu, Feng Wuchen tiba-tiba berpikir, jika Guru Leluhur Kekacauan Primal dan Leluhur Dao Surgawi adalah sesama murid, maka seberapa mengerikankah guru mereka. Feng Wuchen tidak berani membayangkannya. Dia tidak bisa membayangkannya. Feng Wuchen akhirnya mengerti mengapa Leluhur Kekacauan Primal tidak berencana untuk mengambil tindakan dan membiarkannya mengurusnya. Leluhur Primal Chaos tidak berani membunuh, tetapi Feng Wuchen berbeda. Tuan Muda, karena Leluhur Dao Jiusuan datang mencarimu, kau harus berhati-hati. Kaisar Langit Kuno berkata dengan sungguh-sungguh. Ni Wuhun berkata dengan sungguh-sungguh, Leluhur Dao Jiusuan memiliki banyak ahli di bawahnya, tersebar di empat alam utama alam Kekacauan Primal. Mereka pasti akan mengambil tindakan secara diam-diam. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, perubah tua itu tidak akan muncul dengan mudah. Karena dia tahu identitasku dan tidak bisa mengalahkan Leluhur Primal Chaos, dia hanya bisa menggunakan beberapa metode tercelah. Terlebih lagi, pengawal Dewa Perang tidak bisa dianggap enteng. Tuan Muda, periode waktu ini agak istimewa. Mengapa Anda tidak tinggal di Kuil Primal Chaos? Tetua ketiga yang baru, Kyus Hui Tianying, berkata dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak akan berhasil. Aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan di wilayah suci. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Penguasa purba tertinggi dan yang lainnya akan segera naik ke alam Kekacauan Primal, dan yang tak tertandingi adalah guru Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bisa mengabaikannya. Tetapi, Kaisar Langit Kuno ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia diselah oleh binatang api suan kekacauan Primal. Tetua Agung, jangan remehkan kekuatan suci Feng Wuchen. Anak ini tidak akan mati. Kau akan benar-benar melihat betapa mengerikannya Tuan Muda ini di masa depan. Binatang api suan Primal Chaos tertawa. Binatang api suan Primal Chaos tahu betul betapa mengerikannya Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Para ahli di kuil Primal Chaos memang tidak tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen. Hanya pengawal Dewa Perang dan binatang buas yang mengetahuinya. Hanya aura kekuatan suci kuno saja mampu melukai serius dan bahkan membunuh seorang Primal Chaos Heavenly Venerable Si Feng tingkat 9. Dia juga bisa menghidupkan kembali orang mati dalam sekejap. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Aku pergi dulu, kata Feng Wuchen ringan sambil perlahan-lahan terbang ke langit. Selamat tinggal, Tuan Muda, Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya dari kuil kekacauan Primal dengan hormat memperhatikan kepergian Feng Wuchen. Binatang api suan kekacauan utama, bagaimana aku bisa kembali ke alam pangu? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Ia sangat merindukan Ling Xiao Xiao dan Xiao Xiao. Meskipun belum lama sejak dia datang ke alam kekacauan Primal, dia tidak dapat menahan kerinduan di hatinya. Apa? Apakah kau ingin kembali menemui istri dan putrimu? Tanya binatang api suan kekacauan Primal. Katakan saja padaku bagaimana caranya kembali, kata Feng Wuchen dengan marah. Binatang api Primal Chaos suan berkata melalui transmisi suara, alam Primal Chaos dikendalikan oleh kuil Primal Chaos, termasuk gerbang Primal Chaos. Anda adalah Tuan Muda Kuil Primal Chaos. Anda dapat pergi kemana saja di sepuluh ribu dunia. Tetua Agung dapat mengirimmu ke sana kapan saja. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Itu benar, Feng Wuchen menggaru kepalanya dengan canggung. Feng Wuchen, apa rencanamu? Suara Patriar kekacauan Primal tiba-tiba terdengar. Kau mendengar semuanya, Patriar? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Aku berasal dari sekte yang sama dengan leluhur Dao Jiusuan. Hanya saja aku memiliki kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos, itulah sebabnya aku dapat mengalahkannya. Namun, karena guru leluhur jalan surgawi, aku tidak berani membunuhnya. Selama puluhan juta tahun, aku hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Suara leluhur Primal Chaos terdengar. Jika kau tidak berani membunuhnya, aku akan melakukannya. Feng Wuchen tertawa melalui transmisi suara. Aku lebih mengenal leluhur Dao Jiusuan. Apakah menurutmu leluhur Dao Jiusuan juga merencanakan sesuatu? Feng Wuchen baru saja selesai berbicara ketika dia menyadari bahwa ruang di sekelilingnya telah berubah. Tanpa peringatan apapun, Feng Wuchen tiba di ruang sembilan warna. Seorang Patriar kekacauan Primal yang sangat besar, yang memancarkan cahaya ilahi yang redup, muncul di hadapan Feng Wuchen. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan leluhur Dao Jiusuan, tetapi leluhur Dao Jiusuan telah dikendalikan oleh iblis hati. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa dia berhubungan dengan dunia kegelapan. Suara halus leluhur kekacauan Primal terdengar. Dunia gelap. Feng Wuchen tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang dunia gelap. Di mana ada yang, di situ ada yin. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Begitu pula dengan alam Primal Chaos. Apa yang kau lihat adalah cahaya alam Primal Chaos. Kau belum bersentuhan dengan kegelapan alam Primal Chaos, kata Patriar Primal Chaos. Apakah yang kau maksud dengan, gelap, adalah kekuatan jahat dari alam kekacauan? Feng Wuchen menebak. Dari apa yang dapat dilihat Feng Wuchen, kegelapan mengacu pada kekuatan jahat kegelapan. Lagi pula, tidak sulit untuk memahaminya. Kau bisa menyebut mereka kekuatan jahat. Mereka juga bisa disebut setan. Suara halus leluhur Chaos terdengar. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kekuatan jahat ada di berbagai kekuatan di alam kekacauan? Atau apakah mereka memiliki dunia luar angkasa mereka sendiri? Mereka memiliki dunia luar angkasa mereka sendiri. Selama puluhan juta tahun, dunia itu telah disegel olehku. Namun baru-baru ini, aku dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi mereka yang dahsyat akan menghancurkan segel itu, kata leluhur Chaos dengan sungguh-sungguh. Leluhur Chaos, Anda mengatakan bahwa leluhur Dao Jiu Suan terkait dengan dunia kegelapan. Apakah maksud Anda leluhur Dao Jiu Suan ingin menghancurkan segel? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, bagaimanapun, leluhur Dao Jiu Suan adalah orang yang melepaskan tiga kerajaan ilahi. Kekuatan gelap sangat kuat, mereka jauh melampaui tiga kerajaan dewa. Mereka tidak membutuhkan leluhur Dao Jiu Suan untuk menghancurkan segelnya. Ketika saya mengatakan bahwa leluhur Dao Jiu Suan berhubungan dengan kekuatan gelap, yang saya maksud adalah dia berkolusi dengan mereka, kata leluhur Chaos. Begitu ya, Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, apa yang ingin dilakukan leluhur Dao Jiu Suan? Jika kekuatan gelap berada di bawah kendalinya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Chaos realem akan berada dalam situasi yang mengerikan. Darah akan mengalir seperti sungai. Ini adalah hasil terburuk yang dapat kubayangkan, kata leluhur Chaos dengan khawatir. Dia ingin menguasai dunia kegelapan dan menghancurkan alam kekacauan. Orang tua ini terlalu berani, bukan? Leluhur, bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Wajah Feng Wuchen berubah drastis. Guru leluhur Dao Jiu Suan adalah seseorang yang harus kupanggil paman bela diri. Beraninya aku menyentuh leluhur Dao Jiu Suan. Lagi pula, ini hanya tebakanku. Leluhur Chaos berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen, aku akan menyerahkan Chaos realem kepadamu. Jika perlu, aku akan mengambil tindakan. Jangan khawatir, leluhur. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tampak sangat percaya diri. Kemudian, Feng Wuchen muncul kembali di posisi semula. Masih belum ada tanda-tanda dia akan pergi. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa tertinggi. Dia benar-benar kuat. Feng Wuchen mendesah kagum. Dalam hatinya, dia sangat ingin mencapai tingkat tak terkalahkan ini secepat mungkin. Sayangnya, Feng Wuchen, kau hanyalah seorang dewa kekacauan primal tingkat ke-6. Kau masih jauh dari menjadi dewa tertinggi. Leluhur Dao Jiu Suan, kekuatan gelap, dan tiga kerajaan ilahi. Bukankah hanya alam kekacauan? Ada begitu banyak kekuatan dan ahli yang menakutkan. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Desir. Feng Wuchen melangkah ke udara dan melesat maju bagaikan sambaran petir, menuju langsung ke Balai Jiwa Kuno Primal Chaos. Karena dia telah kembali ke domen kekacauan primal, Feng Wuchen berencana untuk mengunjungi Balai Jiwa Kuno. Aku penasaran bagaimana keadaan Bai Suan Kong. Aku tidak sempat menghadiri perayaan ulang tahun Mu Tian Hun, jadi aku akan mengunjungi Istana Tian Hun, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen tentu saja harus berterima kasih kepada Mu Tian Hun atas bantuannya. Di dalam Istana Jiwa Kuno, Bai Suan Kong saat ini dikurung di sebuah pagoda. Ia tidak diizinkan pergi kemanapun kecuali berkultivasi. Basis kultivasi Bai Suan Kong telah menembus ke tingkat ke-7 Primal Chaos Great God Master saat ia dikurung. Ia dipaksa untuk berkultivasi. Kalau tidak, dengan bakat kultivasi Bai Suan Kong yang kuat, dia pasti sudah berhasil menembus alam kaisar Primal Chaos. Di lantai delapan pagoda Suan Tian, Bai Suan Kong menatap kehampaan melalui jendela dengan ekspresi putus asa. Dia berkata dengan sedih, Jika kamu tidak membiarkanku keluar, aku akan mati lemas. Aku bahkan tidak bisa merasa hidup lagi. Tuan Muda Ketiga, Anda telah mengulanginya delapan ratus kali. Seluruh Istana dipenuhi dengan suara menyedihkan Anda. Tidak bisakah Anda berhenti sejenak? Seorang murid di bawah pagoda menangis dengan sedih. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan membunuh kalian berdua, dasar tak tahu terima kasih. Bai Suan Kong memarahi dengan marah. Tuan Muda Ketiga, Sejak kapan kita tidak tahu berterima kasih? Sejak kapan kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Kata murid itu polos. Kau telah mengurungku begitu lama. Tenggorokanku sudah serak karena berteriak. Tetapi kau tetap tidak membiarkanku keluar. Jika itu bukan sikap tidak tahu terima kasih, lalu apa? Bukankah aku sudah baik padamu? Apakah begitu sulit bagimu untuk membiarkanku keluar sekarang? Bai Suan Kong memarahi. Tuan Muda Ketiga, Ini perintah dari Kepala Istana Tua. Jika Anda tidak berhasil menembus alam Kaisar Primal Chaos, jangan pernah berpikir untuk keluar. Kami tidak bersikap tidak tahu terima kasih, kami hanya mengikuti perintah. Murid lainnya berkata sambil tersenyum. Huo Cixi, Kau Bajingan, saat aku keluar, aku akan memberimu pelajaran. Bai Suan Kong memarahi dengan marah. Menerobos ke alam Kaisar Primal Chaos. Lelucon macam apa itu? Jika dia benar-benar ingin menerobos ke alam Kaisar kekacauan Primal, bukankah dia harus dikurung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun? Bukankah itu memaksa Bai Suan Kong untuk bunuh diri? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengikuti Saudara Feng ke alam surgawi abadi. Aku seharusnya tidak mendengarkan bajingan Tua Mutian Hun itu dan dikurung setelah kembali. Aku bahkan tidak bisa menghadiri perayaan ulang tahun yang tidak masuk akal itu. Wajah Bai Suan Kong dipenuhi dengan penyesalan. Dia menangis dengan sedih, Saudara Feng, apakah kamu sudah kembali? Kemarilah dan selamatkan aku, aku hampir mati. Tuan Muda Ketiga, sebaiknya Anda berlatih dengan tekun. Anda bahkan tidak sekuat kami sekarang. Bahkan jika kami membiarkan Anda keluar, Anda tidak akan dapat mengalahkan kami. Seorang murid berkata sambil tersenyum. Huo Chi Shi, Bai Suan Kong menjadi gila. Tuan Muda Ketiga, kepala istana tua akan segera keluar. Jika dia tahu bahwa Anda tidak berkultivasi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Huo Chi Shi berkata sambil tersenyum. Beraninya kau mengancamku. Bai Suan Kong berteriak marah. Ia ingin sekali bergegas turun dan menghajar Huo Chi Shi. Jika kepala istana tua bertanya, aku akan mengatakan padanya bahwa kamu menangis sepanjang hari dan kamu tidak berkultivasi sama sekali. Huo Chi Shi berkata sambil tersenyum. Ekspresi Bai Suan Kong yang marah langsung berubah. Dia lalu tertawa dan berkata, Haha, Saudara Huo, mengapa Anda begitu serius? Saya akan berkultivasi sekarang, sekarang juga. Namun, ketika Bai Suan Kong hendak meninggalkan jendela, dia melihat sesosok tubuh terbang masuk dari kehampaan. Kakak Feng, Bai Suan Kong tertegun. Ia mengusap matanya dengan keras. Sosok itu semakin dekat dan jelas. Sudah berakhir, aku benar-benar akan mati. Aku tidak percaya aku melihat kakak Feng. Aku berhalusinasi. Bai Suan Kong tercengang. Huo Chi Shi, cepatlah selamatkan aku. Saya berhalusinasi. Aku melihat Saudara Feng datang menyelamatkanku. Teriak Bai Suan Kong. Tuan muda ketiga, Anda tidak berhalusinasi. Seseorang datang. Jawab Huo Chi Shi. Ekspresinya langsung berubah penuh hormat. Sebagai murid istana jiwa kuno, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Feng Wuchen? Benarkah itu Saudara Feng? Apakah aku benar-benar memanggilnya? Bai Suan Kong terkejut sekaligus gembira. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen muncul di langit di atas istana jiwa kuno yang kacau. Selamat datang, Tuan muda istana. Dalam sekejap, semua orang di istana jiwa kuno muncul. Semua murid keluar untuk menyambut Feng Wuchen dengan hormat. Sebelum Feng Wuchen sempat berbicara, dia mendengar tangisan Bai Suan Kong yang memilukan. Saudara Feng, akhirnya kau di sini. Cepatlah dan selamatkan aku. Aku hampir mati. Cepatlah dan selamatkan aku. Teriakan Bai Suan Kong terdengar. Itu sangat menyedihkan. 3987. Feng Wuchen tercengang saat mendengar tangisan tragis Bai Suan Kong. Apakah dia datang ke tempat yang salah? Ini adalah aulah jiwa kuno kekacauan primal. Feng Wuchen tidak datang ke tempat yang salah. Mengapa Bai Suan Kong menangis di istananya sendiri? Feng Wuchen turun ke alun-alun aulah jiwa kuno dan berkata, para senior, tidak perlu bersikap sopan. Silakan berdiri. Terima kasih, Tuan muda aulah. Semua orang di aulah jiwa kuno mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Tuan muda hol ke aulah jiwa kuno. Silakan ke sini, Tuan muda hol. Tuan Tua Hol Bai Ming tersenyum gembira dan memberi isyarat untuk mengundang. Bai Ming adalah kakek Bai Suan Kong. Dia adalah primal Chaos Heavenly Venerate tingkat pertama dan bahkan lebih kuat dari Mu Tian Hun. Tuan Balai Tua Bai, Anda terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum senang. Saudara Feng, datanglah dan selamatkan aku. Aku akan mati. Teriakan tragis Bai Suan Kong terdengar lagi. Banyak pengikut aulah jiwa kuno mencibir ketika mendengar teriakan tragis Bai Suan Kong. Anak nakal ini, seorang pria paru baya menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Wajahnya muram seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari Bai Suan Kong. Dia adalah ayah Bai Suan Kong dan master aulah jiwa kuno saat ini, Bai Yi. Dia adalah primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ketujuh. Tuan Balai Tua Bai, apa yang terjadi pada Bai Suan Kong? Feng Wuchen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Bai Ming berkata dengan hormat, Tuan muda balai, Bai Suan Kong telah dikurung di Menara Suantian untuk berkultivasi. Bocah ini sedang tidak ingin berkultivasi, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Bai Yi berkata dengan hormat, Tuan muda balai, kali ini saya berencana untuk memenjarakannya selama tiga tahun. Kalau tidak, jika bocah ini tidak mengubah sifatnya, akan sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar. Jika dia seperti kedua saudaranya, saya tidak akan begitu khawatir. Saya sudah mendengar kabar dari Bai Suan Kong. Apakah mereka sudah masuk ke dalam pengawal Dewa Perang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Mereka masih menunggu ujian akhir. Selama mereka lulus ujian, mereka akan bisa masuk ke dalam pasukan Dewa Perang. Aku percaya pada kekuatan mereka. Bai Yi menjawab dengan hormat dan bangga. Selamat, Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kakak Feng, datanglah dan selamatkan aku. Bai Suan Kong meratap dengan sedih. Tuan muda, abaikan saja dia. Tuan muda ketiga sudah berteriak selama lebih dari sebulan. Itu semua hanya sandiwara. Seorang murid tersenyum penuh hormat. Tetua agung, Yang Yan Feng, berkata dengan hormat, Tuan muda balai, anak ini, Suan Kong, masih hidup dan sehat. Huh, Bai Ming mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen tersenyum tipis, Ketua Bai, menurutku memaksanya untuk berkultivasi tidak akan banyak berpengaruh. Mengurungnya hanya akan membuatnya semakin benci berkultivasi. Tuan muda istana, kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika dia bersedia bekerja keras untuk berkultivasi, aku tidak akan mengurungnya. Bai Yi tersenyum pahit tanpa daya. Biarkan dia keluar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku punya cara untuk membuatnya berkultivasi. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Bai Ming dan Bai Yi sangat gembira. Bai Ming buru-buru bertanya, Tuan muda Allah, apakah Anda benar-benar punya cara untuk membuatnya berkultivasi? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tuan balai tua Bai, jangan khawatir. Bagus sekali, Tuan muda, bakat Kong, R bahkan lebih tinggi dari kedua kakak laki-lakinya. Jika dia mau berkultivasi, dia pasti akan melampaui kedua kakak laki-lakinya. Di masa depan, dia pasti akan bisa masuk ke dalam battle immortal guard. Kata Bai Yi bersemangat. Cepat dan biarkan Kong, R keluar. Bai Ming buru-buru memberi perintah, dan seorang murid melesat pergi. Kata-kata Feng Wuchen membuat mereka sangat gembira. Dalam waktu singkat, Bai Suan Kong berlari dengan penuh semangat dan berteriak kegirangan, Saudara Feng. Saya keluar. Aku tahu kau di sini untuk menyelamatkanku. Haha. Bai Suan Kong berlari seperti serigala dan harimau dan ingin memeluk Feng Wuchen. Melihat sikap Bai Suan Kong, Feng Wuchen terkejut. Serangan Bai Suan Kong tidak ringan atau berat, dan itu mengingatkan Feng Wuchen pada pukulan itu di Stellarsky Domain. Dong. Namun, pada saat ini, Bai Yi tiba-tiba muncul dan memukul kepala Bai Suan Kong. Sakitnya luar biasa, Bai Suan Kong seperti balon yang kempes. Dia langsung berjongkok dan menjerit kesakitan. Sakit sekali. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Apakah kau mencoba membunuh putramu sendiri? Bai Suan Kong bertanya dengan polos. Kurang ajar. Bai Yi melotot ke arah Bai Suan Kong dan memarahi. Mengapa kau tidak berlutut di hadapan Tuan Muda Balai? Kepala Balai Muda. Apa Tuan Muda Balai? Bai Suan Kong, yang berteriak kesakitan, tertegun. Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen menatap Bai Suan Kong dengan senyum tipis di wajahnya. Saudara Feng, apakah ayahku sedang berbicara tentangmu? Tuan Muda Balai yang mana kamu? Bai Suan Kong bertanya dengan kaget. Yang mana, Tuan Muda Balai? Apakah Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat? Bai Suan Kong mungkin satu-satunya orang di seluruh Chaos Ancient Soul Palace yang tidak mengetahui identitas Feng Wuchen. Bai Ming memarahi dengan marah, dia adalah Tuan Muda Ola Istana Dewa Kekacauan. Ketua Muda Istana Kekacauan Ilahi. Bai Suan Kong tercengang. Dia menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya dan berkata, Kakek, itu tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin Saudara Feng menjadi Tuan Muda Balai Istana Kekacauan Ilahi? Aku berhasil melukai Saudara Feng dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan bisa begitu lemah? Apa, mendengar perkataan Bai Suan Kong? Semua orang di Aula Jiwa Kuno begitu ketakutan hingga jantung mereka nyaris melompat keluar dari dada. Bai Suan Kong berani melukai Feng Wuchen. Bai Ming sangat marah hingga hampir muntah darah. Bai Suan Kong terlalu berani. Ia bahkan berani memukul Tuan Muda Ola Istana Dewa Kekacauan. Kakek, ayah, kakak Feng hanya bercanda dengan kalian, kata Bai Suan Kong sambil tersenyum. Tuan Muda Ketiga, ini bukan lelucon. Dia benar-benar Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan. Semua golongan di bawah Istana Dewa Kekacauan tahu tentang itu. Hanya Anda yang tidak tahu, kata Huo Chi Shi lembut. Hanya aku yang tidak tahu. Bai Suan Kong tercengang. Ia menatap Huo Chi Shi dan murid-murid lainnya. Para pengikut Istana Jiwa Kuno mengangguk. Tubuh Bai Suan Kong bergetar. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Aku benar-benar mengenal Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan. Saudara Feng adalah Tuan Muda Balai dari Istana Ilahi Kekacauan. Haha. Semua orang di Istana Jiwa Kuno tercengang oleh tawa Bai Suan Kong. Raja? Eh, jangan bersikap kasar kepada Tuan Muda Balai. Bai Ming memarahi dengan marah. Tuan Balai Tua Bai, tidak apa-apa. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Aku kenal Bai Suan Kong di Stellarsky Domain. Kita berteman. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kakek, apakah kamu mendengarnya? Saya berteman baik dengan Tuan Muda Balai, kata Bai Suan Kong dengan bangga. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasakan bahwa ada ahli yang memata-matai mereka. Kekuatan ilahi umur panjangnya juga merasakan esensi jiwa dalam kegelapan. Pakar dari Chaos Divine Nation. Tebak Feng Wuchen. Tuan Muda Balai, ada apa? Bai Ming bertanya dengan lembut saat merasakan ekspresi Feng Wuchen. Wajah tuannya berubah serius. Bai Yi, Yang Yan Feng, dan Eselon atas lainnya juga menjadi waspada. Feng Wuchen mendongak ke arah kehampaan dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu bersembunyi? 3.988 Bahkan aku tidak bisa merasakan siapapun dalam kegelapan, Tetapi Tuan Muda Holbisa. Dia tidak sederhana. Yang Yan Feng sangat terkejut. Yang Yan Feng adalah seorang alkemis kaisar Dewa Chaotik, Jadi dia memiliki indera yang kuat. Namun, dia tidak bisa merasakan ada yang memata-matainya. Aku sama sekali tidak merasakan apapun. Bai Ming mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Saudara Feng, apakah ada musuh? Bai Suan Kong bertanya sambil mengerutkan kening saat dia melihat ke dalam kehampaan. Tuan Muda Ola benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Ini benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah seringai terkejut terdengar dari atas kehampaan. Memang ada seseorang yang memata-matai mereka. Hati Bai Suan Kong terguncang hebat, gelombang dahsyat pun meletus dalam hatinya. Bai Ming dan yang lainnya tidak merasakan apapun, tetapi Feng Wuchen merasakannya. Bai Suan Kong terkejut. Seorang pria berjubah abu-abu muncul di langit di atas Aula Jiwa Kuno. Dia tidak memancarkan aura atau riak energi apapun. Pria berjubah abu-abu itu cukup tampan dan memancarkan aura kebangsawanan. Orang bisa tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang hebat hanya dengan sekali pandang. Tuan Muda Ola, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia sangat pandai bersembunyi. Saya tidak bisa melihat kultifasinya. Kultifasinya jelas tidak sederhana. Bai Ming mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Bai Yi menggelengkan kepalanya sambil mengamati pria berjubah abu-abu itu. Saudara Feng, saya dapat mengatakan bahwa orang ini memiliki latar belakang yang hebat. Saya telah berada di wilayah Primal Chaos selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia berasal dari negara ilahi Primal Chaos? Bai Suankong bertanya dengan lembut. Kau pasti dari bangsa Dewa Kekacauan Primal, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis sambil mengamati pria berjubah abu-abu itu. Dalam sekejap mata, pria berjubah abu-abu itu muncul di alun-alun Aula Jiwa Kuno. Dia tidak memancarkan riak aura apapun. Teknik gerakannya kuat dan kecepatannya mengerikan. Saya adalah yang mulia pertama dari negara Dewa Kekacauan Primal. Saya mendengar bahwa Tuan Mudahol memiliki kekuatan ilahi yang besar, jadi saya datang untuk melihatnya karena penasaran. Yang mulia pertama tersenyum tipis dengan ekspresi sombong. Pria berjubah abu-abu itu adalah yang mulia pertama negara ilahi Kekacauan Primal, Raja Lingyun. Yang mulia bangsa ilahi Kekacauan Primal. Semua orang di Aula Jiwa Kuno terkejut. Jadi, yang mulia, maaf atas ketidak sopanannya, Feng Wuchen tersenyum dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Kaisar Lingyun melangkah maju dan muncul di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap mata. Dia begitu cepat sehingga bahkan Bai Ming pun tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aula Jiwa Kuno sekali lagi terguncang. Semua orang menatap Kaisar Lingyun dengan kaget dan takut. Di samping kultivasi Kaisar Lingyun yang mengerikan, identitasnya saja sudah cukup untuk membuat orang takut. Dari kecepatan mengerikan Kaisar Lingyun, dapat dilihat bahwa tingkat kultivasinya berada di atas Bai Ming. Dia juga berada di alam Master Surgawi Primal Chaos. Mampu mencapai alam yang begitu mengerikan di usia semuda itu, dia jelas merupakan seorang jenius kelas satu di alam Kekacauan. Bangsa Dewa Kekacauan Purba juga mengetahui identitasku. Karena yang mulia dapat menemukanku, tampaknya ada ahli yang telah memata-mataiku dalam kegelapan. Selain bangsa Dewa Roh Neraka, bangsa Dewa Kekacauan Purba juga ingin berurusan denganku, pikir Feng Wuchen. Tuan Muda, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperlihatkan kepada saya kekuatan ilahi Anda. Tanya Kaisar Lingyun sambil tersenyum. Kekuatan ilahi kuno yang mengerikan menyebar. Penguasa Surgawi Kekacauan Primal Tingkat Ketiga. Bai Ming, Bai Yi, dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Kekuatan Dewa Kuno yang sangat mendominasi. Kekuatan Dewa Garis Keturunanku dan kekuatan Dewa lainnya semuanya telah ditekan. Feng Wuchen diam-diam terkejut, tetapi dia tersenyum tipis, yang mulia memang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari bangsa Dewa Kekacauan Primal. Dalam hal kultifasi, aku jauh lebih rendah darimu. Kaisar Lingyun tersenyum bangga, meskipun aku tidak bisa melihat tingkat kultifasimu, aku tahu bahwa kau adalah Dewa Kekacauan Primal Tingkat Kenam. Kekuatan yang dapat kau kerahkan sebanding dengan Dewa Kekacauan Primal Tingkat Kesembilan. Dewa Kekacauan Primal Tiga Tingkat. Bai Ming, Bai Yi, dan semua orang di aula jiwa kuno tercengang. Kekuatan macam apa itu? Bukankah itu terlalu mengerikan? Apa? Dewa Kekacauan Primal Tingkat Kenam. Mata Bai Suankong hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kultifasi saudara Feng telah meningkat pesat setelah perjalanan ke alam surgawi Wuji. Bai Suankong ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen seperti sedang melihat monster. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, Feng Wuchen telah menjadi Dewa Kekacauan Primal Tingkat Kenam dari Raja Surgawi Kekacauan Primal. Seberapa mengerikankah kecepatan kultifasinya? Feng Wuchen melirik Kaisar Lingyun dan tersenyum, sepertinya yang mulia sangat memahami kekuatanku. Kaisar Lingyun tersenyum bangga, jika aku tidak tahu, mengapa aku tertarik dengan kekuatan sucimu. Kekuatan ilahiku berasal dari era kuno yang sunyi, yang kedua setelah kekuatan ilahi Primal Chaos. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Sambil berbicara, Kaisar Lingyun menekan kekuatannya ke tingkat Dewa Kekacauan Primal Tingkat Sembilan. Tuan Mudabalai, bagaimana kalau bertarung denganku? Aku akan meningkatkan kekuatanku ke level Dewa Kekacauan Primal Tingkat Pertama. Ini adalah rasa hormatku padamu, kata Kaisar Lingyun sambil tersenyum. Niat bertarungnya telah meletus. Bai Ming, Bai Yi, dan yang lainnya semua menatap Feng Wuchen. Tidak ada yang mengatakan apapun. Saudara Feng, silakan saja. Aku percaya pada kekuatanmu. Bai Suankong berkata dengan tergesa-gesa. Ia berbicara dari lubuk hatinya. Yang mulia tampaknya cukup percaya diri dengan kekuatanmu, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, tolong beri aku beberapa petunjuk. Tuan Muda Balai memang terus terang. Kaisar Lingyun sangat gembira. Dia perlahan terbang ke langit. Tuan Muda Balai, Anda harus berhati-hati. Orang ini sangat kuat. Anda tidak boleh melawannya secara langsung, kata Bai Ming dengan khawatir. Tuan Balai Bai, jangan khawatir. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Sosoknya tiba-tiba muncul di langit. Dengan satu pikiran, kekuatan garis keturunan dan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi meledak. Baju perang dan pedang dewa naga muncul. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak ke tingkat dewa kekacauan primal tingkat 9. Kakak Feng benar-benar luar biasa kuat. Dia benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya tiga tingkat. Mata Bai Suankong membelalak. Siapa di dunia kekacauan primal yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya hingga tiga tingkat dalam sekejap? Bai Yi ketakutan. Semua orang di Aula Jiwakuno terkejut dan tidak percaya. Artefak kekacauan primal. Master Aula pertama mengerutkan kening dan berkata, bahkan senjata terlemahku adalah artefak spiritual kekacauan. Master Aula muda seharusnya tidak hanya memiliki artefak kekacauan primal, kan? Aku akan segera mendapatkannya. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya kepada Yang Yan Feng, Tetua Agung, apakah Anda memiliki bahan untuk memurnikan artefak spiritual kekacauan? Ya, Yang Yan Feng menjawab dengan hormat dan segera mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan artefak spiritual kekacauan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan puluhan material terbang keluar. Apakah Tuan Muda Aula seorang alkemis? Semua orang di Aula Jiwa Kuno merasa bingung. Kaisar Lingyun menatap Feng Wuchen dan mengerutkan kening, ku dengar Tuan Muda Balai memiliki api kuno yang sangat mengerikan. Sepertinya Tuan Muda Balai pasti seorang alkemis. Feng! Dengan sebuah pikiran, leluhur segala api muncul. Api putih langsung meledak, mengejutkan semua orang yang hadir. 3.989 Begitu leluhur segala api meletus, suhu di sekitarnya melonjak. Kemanapun aura menakutkan dan mendominasi itu lewat, semua orang merasakan bahaya yang intens. Mendesis! Bai Ming, Bai Yi, dan para ahli aula jiwa kuno lainnya menghirup udara dingin. Tatapan mereka yang ketakutan tertuju pada leluhur semua api. Api kuno yang mengerikan, nyaris setara dengan api milik Flame Rache, yang hallmaster dari Chaos Divine Hall memang tidak sederhana. Kaisar Lingyun terkejut. Namun adegan berikutnya lebih mengejutkan mereka. Puluhan bahan pemurnian menyatu menjadi leluhur segala api, dan leluhur jiwa yang mendominasi pun diaktifkan. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Feng Wuchen dengan cepat menyatukan bahan-bahan itu dengan Pedang Dewa Naga. Detik berikutnya, aura kuat menyebar dari Pedang Dewa Naga. Pedang Dewa Naga telah lahir. Kaisar Lingyun terkejut hingga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia meningkatkan senjata itu menjadi artefak spiritual kekacauan dalam sekejap. Begitu, begitu dahsyat, ini tidak mungkin nyata, kan? Memperbaiki artefak spiritual kekacauan dalam sekejap. Bahkan tetua agung tidak bisa melakukannya, kan? Semua pengikut balai jiwa kuno tercengang. Alam alkemis Tuan Mudahol pasti mengerikan. Seru Bai Ming. Setelah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Pembuatan artefak dengan pikiran. Seorang alkemis Chaos Heavenly Monarch benar-benar dapat menciptakan artefak hanya dengan pikirannya. Seru Yang Yan Feng setelah beberapa saat terkejut. Penciptaan artefak dengan pikiran. Bai Ming, Bai Yi, dan yang lainnya terkejut. Yang Yan Feng sangat terkejut dan berkata, kondisi mental Tuan Mudahol sebagai seorang alkemis telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ada juga beberapa alkemis alam kaisar dewa caotik yang kuat di dunia caotik yang dapat mencapai satu pikiran menjadi alat karena kondisi mental mereka sangat tinggi. Namun, mereka tidak seseram Tuan Mudahol. Tanpa kondisi mental yang kuat, bahkan seorang alkemis Chaos Heavenly Monarch mungkin tidak akan mampu mencapai level ini. Tapi Yang Hall Master hanyalah seorang alkemis Chaos Heavenly Monarch. Bagaimana dia bisa mencapai kondisi mental yang mengerikan seperti itu? Yang Yan Feng tidak dapat membayangkan atau memahaminya. Bai Ming, Bai Yi, dan yang lainnya tercengang lagi. Bahkan para alkemis alam primal Chaos Heavenly Venerate mungkin tidak mampu mencapai tingkat ini. Jadi seberapa mengerikankah kondisi mental alkemis Feng Wuchen? Alam alkemis Tuan Mudahol pasti sangat kuat, kan? Kaisar Lingyun bertanya sambil tersenyum setelah pulih dari keterkejutannya. Feng Wuchen mengarahkan pedang dewa naga kekehampaan dan berkata sambil tersenyum tipis, Kau terlalu memikirkanku. Aku hanyalah seorang pemurni primal Chaos Heavenly Monarch. Seorang alkemis primal Chaos Heaven Monarch. Kaisar Lingyun tercengang. Bagaimana mungkin seorang alkemis yang lemah bisa mencapai alkimia hanya dengan satu pikiran? Teknik sekuat itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh para alkemis alam Kaisar Dewa Chaotik. Tidakkah kamu ingin mencoba? Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Aura yang mendominasi meledak darinya, dan tatapan ganas melintas di matanya. Feng Wuchen ingin menguji kekuatan yang mulia pertama bangsa ilahi primal Chaos. Meskipun Kaisar Lingyun telah menekan kekuatannya, sebagai seorang jenius tingkat satu di alam kekacauan, kekuatannya pasti sangat kuat. Kaisar Lingyun membuat gerakan mencengkeram di udara, dan pedang panjang spiritual kekacauan muncul di tangannya. Aura ganas meletus dari tubuhnya, dan niat pedang yang ganas menyapu seluruh area. Ledakan Mata Kaisar Lingyun berkilat tajam, lalu dia melesat keluar dari kehampaan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, Kaisar Lingyun muncul di belakang Feng Wuchen. Tampaknya dia akan menusuk Feng Wuchen, tetapi sosoknya menghilang secara misterius. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Feng Wuchen, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen berubah serius. Dia bisa merasakan kekuatan pedang Kaisar Lingyun. Ding! Feng Wuchen mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Lingyun, dan ketika keduanya bertabrakan, Feng Wuchen terpental oleh kekuatan dewa yang kejam. Kekuatan garis keturunanku tidak mampu menahannya. Feng Wuchen terkejut, dan dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Saudara Feng, Bai Suankong terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di awal pertempuran. Pedang Kaisar Lingyun memang mendominasi. Tuan muda, tampaknya Anda masih menahan diri. Kaisar Lingyun mencibir. Feng Wuchen menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, yang mulia memang sangat kuat. Domain prinsip pedang Anda pasti telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Saat berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan awal primordial, meletus dengan kekuatan sejatinya. Kekuatan tempurnya langsung memasuki ranah Chaos Heavenly Venerate Great Divine Lord tahap pertama. Master Agung Kekacauan Primal tahap pertama. Bai Ming dan yang lainnya berteriak kaget lagi. Mereka sangat terkejut. Seorang Dewa Caotik tingkat ke-6 mampu melepaskan kekuatan Dewa Caotik Agung tingkat pertama. Tuan muda balai sungguh menakjubkan, tetapi kekuatan ilahi ini tampaknya bukan kekuatan ilahi yang ingin dilihat oleh Tuan balai ini. Kaisar Lingyun mencibir. Semangat juangnya semakin kuat dan dia menjadi lebih bersemangat. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke kehampaan dan melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kilatan cahaya kemasan melintas dan menghilang. Sangat cepat. Kecepatannya jelas tidak lebih rendah dari kecepatanku. Kaisar Lingyun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya kecepatan dan kekuatannya meningkat, tetapi auranya juga berubah. Hallmaster ini dapat merasakan aura haus darah. Ayolah. Ayolah. Feng Wuchen bergerak sangat cepat, bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Kaisar Lingyun, namun yang terlihat hanyalah satu Feng Wuchen yang menghunus pedang Dewa Naga berjalan ke arahnya. Ini adalah ilusi yang terbentuk dari sisa-sisa bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Ancient Soul Hall sekali lagi terpesona. Apakah ini kekuatan dari Dewa Chautik tingkat ke-6? Sungguh teknik gerakan yang sangat kuat. Auranya datang dan pergi, membuatnya sulit untuk menentukan posisinya. Saat dia bergerak, dia memberikan tekanan yang kuat pada Hallmaster ini. Kaisar Lingyun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya sangat serius. Sedetik kemudian, bayangan Feng Wuchen yang berjalan menuju Kaisar Lingyun tiba-tiba melesat maju. Kaisar Lingyun mengayunkan pedangnya, dan pedang itu dipenuhi dengan cahaya pedang yang mendominasi. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan ilahi yang kuat untuk memukul mundur Feng Wuchen. Saat pedang Kaisar Lingyun turun, ia menemukan bahwa pedang itu telah menembus tubuh Feng Wuchen. Namun, tepat saat serangan Kaisar Lingyun mendarat, Feng Wuchen yang lain muncul. Dia juga menusukkan pedangnya dengan ganas. Tidak peduli seberapa cepat Kaisar Lingyun, dia tidak akan mampu menghindari serangan ini. Tidak ada aura, ini juga ilusi, Kaisar Lingyun berkata dalam hati sambil menatap pedang Feng Wuchen. Seperti yang diduga, pedang Feng Wuchen menembus tubuh Kaisar Lingyun tanpa melukainya sedikitpun. Wah! Tepat ketika Kaisar Lingyun merasakan ilusi telah melewati tubuhnya, terjadi ledakan, dan Kaisar Lingyun terpental. Sungguh susunan yang kuat, aku sama sekali tidak bisa merasakan auranya. Kaisar Lingyun terkejut. Yang mulia, apakah Anda tidak berencana untuk meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat dewa kekacauan tingkat pertama? Tawa dingin Feng Wuchen datang dari belakangnya. 3.890 Pedang dewa naga milik Feng Wuchen telah menyentuh bagian belakang leher Kaisar Lingyun. Jika Feng Wuchen menusuknya, Kaisar Lingyun tidak akan bisa menghindar sama sekali. Teknik gerakan Tuan Muda Balai memang hebat. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi lokasimu. Suara Kaisar Lingyun terdengar dari kehampaan. Kaisar Lingyun tiba-tiba menghilang di depan Feng Wuchen. Semua orang di Aula Jiwa Kuno terkejut dan tercengang. Teknik gerakan Master Aula pertama juga sangat kuat. Aku tidak tahu kalau itu hanya ilusi. Baikun mengerutkan kening karena terkejut. Teknik gerakan Tuan Muda Hall bahkan lebih mengerikan. Auranya datang dan pergi, Membuatnya mustahil untuk dideteksi. Bai Yi juga terkejut. Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Bai Suankong adalah yang paling terkejut. Dia ingat bahwa pertama kali dia melihat Feng Wuchen, Dia hanyalah seorang penguasa surgawi yang kacau. Namun dalam sekejap mata, Dia telah menjadi seorang ahli dewa agung Dan memperlihatkan teknik pergerakan yang sangat kuat Serta kekuatan bertarung yang dahsyat. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum. Saat pedangku menyentuhmu, Kau mampu melarikan diri dengan kecepatan yang melampaui nalurimu. Bahkan jika aku menusukmu, Aku tidak akan mampu melukaimu. Master Aula pertama adalah yang terkuat. Tidak berlebihan jika menyebutnya seorang jenius pertempuran. Melarikan diri seketika, Bai Kun tertegun dan berkata dengan kaget, Jadi itu bukan ilusi. Itu nyata. Langsung menciptakan ilusi dan menganggapnya nyata, Kata Bai Suankong kaget, Bagaimana mungkin? Serangan saudara Feng tadi tidak mungkin bisa dilawan. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Bahkan Dewa Agung Chaotik ketiga pun tak akan mampu menghindarinya, Apalagi Dewa Surgawi Chaotik ke-9. Feng Wuchen telah menggunakan gerakan instan dan teknik seribu ilusi. Auranya dapat disembunyikan sepenuhnya. Musuh tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Saat Feng Wuchen menyerang, Kaisar Lingyun pasti akan terkejut. Bahkan jika dia merasakannya, Dia tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi Kaisar Lingyun berhasil menghindarinya. Dia bisa melihat bahwa itu bukan ilusi. Kaisar Lingyun terkejut lagi. Dia tidak tahu bagaimana Feng Wuchen bisa melihatnya. Jika itu orang lain, Mereka akan mengira itu ilusi atau tiruan. Mereka pasti tidak akan menduga bahwa itu adalah pelarian instan. Berdengung. Saat kekuatan ilahi dari Dewa Kekacauan Primal Agung meletus, Ruang dalam jarak beberapa puluh kaki darinya Mulai bergolak dan bergetar bagaikan ombak. Keahlian bertarung Kaisar Lingyun meroket pesat, Dan aura kekerasannya semakin mengerikan. Feng Wuchen tidak bisa dianggap sebagai lawan biasa. Dia harus dianggap sebagai musuh yang harus dibunuh. Kaisar Lingyun berpikir dalam hati. Baik mata maupun auranya telah berubah dingin. Merasakan aura dingin Kaisar Lingyun, Baiming berkata dengan serius, Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Bae Suankong dan murid-murid balai jiwa kuno, Termasuk murid-murid yang lebih kuat, Semuanya menantikannya. Yang satu merupakan pangeran pertama bangsa ilahi Primal Chaos, Sedangkan yang satu lagi merupakan Tuan Muda Kuil Primal Chaos. Apa kau serius? Feng Wuchen menyeringai. Dia sudah lama menunggu ini. Tuan Muda Istana, kau sangat kuat. Kau pantas diperlakukan dengan serius olehku. Kau juga lawan yang sangat kuat. Kaisar Lingyun berkata sambil mengerutkan kening. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Ledakan. Dengan itu, Kaisar Lingyun perlahan mengangkat pedang spiritualnya, Dan pedang inten yang ganas meletus. Kaisar Lingyun tiba-tiba melesat maju Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Kaisar Lingyun muncul di belakang Feng Wuchen dan mengayunkan pedangnya. Apa yang sedang terjadi? Seluruh tubuhnya penuh dengan lubang. Kaisar Lingyun bertanya-tanya. Tidak ada waktu bagi Kaisar Lingyun untuk berpikir, Tetapi pada saat ini, Kaisar Lingyun merasakan bahwa Feng Wuchen sedang menatapnya dari sudut matanya. Kaisar Lingyun merasa seperti sedang ditatap oleh seekor binatang buas, Dan hawa dingin menjalar dari kaki hingga ke kepalanya. Suara mendesing. Tepat saat pedang spiritual hendak mengenai Feng Wuchen, Kaisar Lingyun tiba-tiba menyerah-menyerang dan dengan tegas mundur. Tatapan yang sangat mengerikan. Tatapan mata yang sangat menakutkan. Yang mulia benar-benar merasakan bahaya yang sangat besar. Kaisar Lingyun mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius, Dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dalam serangan tadi, Feng Wuchen jelas penuh dengan celah. Tidak peduli dari sudut mana aku menyerang, Aku bisa membunuhnya dalam satu serangan. Tapi mengapa aku merasakan bahaya yang begitu kuat? Aku tidak pernah merasakan perasaan aneh seperti itu Dari siapapun kecuali Feng Wuchen. Kaisar Lingyun berpikir dalam hati. Pada saat ini, Dia merasa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa yang mulia tiba-tiba menyerah-menyerang? Bai Suankong bertanya dengan bingung. Tuan Mudahol tidak melakukan apapun. Mengapa yang mulia melepaskan kesempatan yang begitu besar? Seorang murid dewa kekacauan primal bertanya dengan bingung. Para murid Aula Jiwakuno juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka juga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Kaisar Lingyun. Bai Ming mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, Yang Mulia mungkin merasakan aura bahaya. Aura bahaya ini membuatnya merasa bahwa dia pasti akan terluka atau bahkan terbunuh, Jadi dia dengan tegas menyerah untuk menyerang. Perkataan Bai Ming membuat Bai Suankong dan murid-murid Balai Jiwakuno ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Mulia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Aura bahaya ini masih belum hilang. Pikir Kaisar Lingyun dalam hati. Dia merasakan tekanan yang besar. Indra yang Mulia sangat kuat, kata Feng Wu Chen sambil menyeringai. Saat dia berbalik, ruang di depannya tiba-tiba runtuh. Setelah ruang angkasa runtuh, muncullah pedang-pedang yang kejam dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ilahi spasial, Kaisar Lingyun segera bereaksi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini niat pedang? Niat pedang dipadatkan menjadi pedang energi yang nyata. Ruang angkasa telah runtuh. Apakah Tuan Mudahol masih dapat mengendalikan ruang angkasa? Semua orang di Aula Jiwa Kuno, termasuk Bai Ming dan Bai Yi, tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tak seorang pun tahu kapan Feng Wu Chen telah memadatkan ruang, atau kapan ia telah memadatkan semua pedang niat pedang itu. Niat pedang terwujud. Kaisar Lingyun berkata dengan serius, Saya tidak menyangka bahwa ilmu pedang dao milik Tuan Mudahol sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Yang Mulia. Karena kita akan serius, aku akan secara alami mengeluarkan kemampuanku yang sebenarnya. Feng Wu Chen mencibir. Dia mengayunkan pedang Dewa Naga, dan pedang energi yang memenuhi langit melesat keluar pada saat yang sama. Berharap, 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 berharap. Pedang-pedang padat berisi niat pedang itu bagaikan lautan yang mengamuk, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga, yang membuat para pengikut balai jiwa kuno menutup telinga mereka. Pemandangan spektakuler dan mengejutkan ini sangat berdampak pada mata. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang saja, seseorang akan merasakan ketakutan yang amat sangat. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Tekanan yang kuat dan mengerikan membuat para pengikut balai jiwa kuno merasa seperti tercekik. Kekuatan ofensif yang sangat tirani. Yang Mulia benar-benar dapat merasakan tekanan yang menghancurkan gunung, kata Kaisar Lingyun dengan serius. Aura bahaya yang kuat sekali lagi melonjak ke dalam pikirannya. Terima kasih telah menonton!